Nah sekarang teman-teman yang toksik ini gimana ya, kita tidak bisa mencegah orang lain Orang lain mau memasukkan data negatif kepada kita, kita tidak bisa cegah Tetapi yang bisa adalah kita sekarang membentengi diri atau juga kita memilih teman Kalau di dalam Manggala Sutta kan disampaikan itu, salah satunya adalah bahwa jangan bergaul dengan orang yang tidak bijaksana Bergaulah dengan orang yang bijaksana, karena pergaulan ini sangat penting Kita sebetulnya di dalam kehidupan kita ini sangat dipengaruhi oleh pergaulan kita Dikatakan di dalam salah satu penelitian bahwa minimal kita ini ada tujuh significant others Jadi ada tujuh yang mempengaruhi kita, minimal ya Misalnya saja orang tua Orang tua banyak memberikan pengaruh kepada kita Misalnya ada pandangan misalnya mengatakan begini Ini kok cara ngomongnya persis bapaknya ya Ini gayanya jalan kok kayak mamahnya ya Itu sebetulnya karena orang tua cenderung menjadi significant others Jadi kita miru Gayanya mereka, ngomongnya gimana, jalannya gimana Kita meniru itu Sehingga tidak heran kalau orang tua pandai menyanyi Anaknya kadang juga pandai menyanyi Atau orang tua dokter, anaknya juga cenderung dokter Orang tua bengkel, anaknya juga bengkel Ini karena memang meniru anak itu Dia significant others Itu salah satunya orang tua Kemudian pasangan hidup Ini juga pengaruh Jadi biasanya Kamu sekarang setelah punya pacar Kok berubah ya Dulu kamu sebelum punya pacar Waduh Galak banget Eh sekarang setelah punya pacar kok lebih sabar ya Lebih ada cinta kasih Ada metanya kamu Nah ini berarti pacarnya significant others Sehingga ketika dia mau galak Loh lho kamu kok mau galak Pacarnya langsung ngomong Jangan galak-galak jadi orang Karena kalau jadi orang galak-galak Nanti di rumahmu ditulis loh Awas ada orang galak Langsung iya Terus diem dia Tidak jadi galak Nah itu pengaruh juga significant others Baik pacar Ataupun pasangan hidup Kemudian Yang lain-lain Nah kita di dalam Dharma Sang Buddha juga bagian dari significant others Karena Kita kadang-kadang mengatakan Eh Kita jangan melakukan pembunuhan lah Ini kan tidak baik Di dalam acara Dharma kan Kita termasuk pelanggaran sila ini Kemoralan yang pertama kan Tidak membunuh Nah itu juga significant others Jadi banyak sekali Nah kita sekarang harus memilih lingkungan Karena dikatakan juga di dalam Dharma Bahwa Kemana kita bergabung Disitulah kita terpengaruh Kalau tadi kan Memilih teman yang bijaksana Sekarang ada satu contoh di dalam Dharma Yang dikatakan begini Kalau ada Daging busuk Dibungkus daun Daunnya ini Ikut bau busuk loh Kalau ada kayu cendana Atau dupa lah Yang mungkin kita biasa pakai di biara Dupa Kemudian kita bungkus kertas Kertasnya ikut wangi Jadi itu menjelaskan Bahwa Kemana kita bergaul Pengaruhnya kuat Kalau kita bergaul Dengan ibaratnya Daging busuk tadi Kita terkena Tapi kalau kita bergaul Dengan yang tadi dikatakan Kayu cendana tadi Kita juga ikut Ikut terbawa Menjadi lebih baik lagi Jadi banyak sekali Di dalam Dharma Contoh-contoh seperti itu Sampai Gajah saja Ada contohnya itu dulu ya Di zaman dulu itu ada Gajah yang Suka membunuh Jadi Dulu Dikatakan kalau di dalam Masa-masa kerajaan dulu Di zaman era-era Sang Buddha itu Kalau melakukan hukuman mati Kerajaan itu Menggunakan gajah Jadi Orang Dikubur Sampai lehernya Kalian dihukum mati itu Dikubur sampai lehernya Kemudian gajahnya Sudah tahu tugasnya Dia langsung menginjak Kepalanya sampai pecah Nah jadi gajah ini Al-gujulnya Dan dia Gualak sekali Tapi ketika Gajah yang galak ini Didekatkan dengan Para pertapa Yang suka membaca Parita Ya Maka tadi Saudara Vicky yang membaca Parita dengan baik Sekali Itu Itu dulu Gajah itu Didekatkan dengan Para pertapa Yang suka membaca Parita itu Emosinya Lalu menurun Jadi Sudah enggak lagi Kepengen membunuh Pemarah Dan lain sebagainya Nah jadi Kemana kita bergaul Ini sangat penting Ya Nah sekarang Kita kemudian Lalu lihat Gimana ya sekarang Saya mau milih Pergaulan ini Kita dengan Heran Hidup di dunia ini Rumusnya masih sama Tanam padi Tumbuk padi Tanam jagung Tumbuk jagung Artinya bahwa Apa yang kita lakukan Dia akan kembali Ke kita Jadi Saya kepengen Punya teman Yang baik Saya kepengen Punya hubungan Yang baik Dengan orang tua saya Saya kepengen Punya hubungan Yang baik Dengan teman-teman saya Saya kepengen Punya hubungan Baik dengan Pasangan hidup saya Saya pengen Punya teman Baik dengan Hubungan baik Dengan teman-teman Lingkungan saya Itu Bagaimana Dimulai Dari diri kita Sendiri Kita Tidak bisa Mengharap Orang lain Baik kepada kita Duluan Karena Di dalam Dharma Kita tidak Dibiasakan Menyalahkan Pihak lain Ya Kalau tadi Di dalam Pembacaan Parita Yang harus Direnungkan Itu Syair yang harus Direnungkan oleh Saudara Fiki Tadi kan ada Itu Bahwa aku Ini adalah Pemilik Buah perbuatanku Sendiri Baik dan buruk Itu adalah Milikmu sendiri Jadi Secara Dharma Kita tidak Pernah Menyalahkan Orang lain Nah kita Sekarang Renungkan Semua yang Mendengar Acara ini Baik yang Mendengar secara Langsung Maupun nanti Yang melihat Pertamanya Renungkan dulu Ketika kita Mengalami Kesulitan Apakah kita Masih Menyalahkan Pihak lain Misalnya Ini tadi Saudara Arti Menyanyi Misalnya Kemudian Ada Kesalahan Teknis Entah Sarm Sistemnya Ngacau Entah Ini Penyanyi Latarnya Selip Malah Suaranya Fales Misalnya Nah Sehingga Ketika Mengambil Rekaman Terganggu Sekarang Karena Dalam Kasus Seperti Ini Sikap Kita Kadang-kadang Kita Gampang Sekali Menyalahkan Kamu Sih Tadi Tidak Ngecek Dulu Saunya Kan Tapi Sebelum Rekaman Harusnya Sudah Dicek Dulu Jadi Kita Begitu Rekaman Langsung Semuanya Beres Jangan Buang Waktu Gini Nah Kita Menyalahkan Bihak Lain Atau Yang Tadi Suaranya Selip Itu Fales Kamu Tidak Pemanasan Dulu Mestinya Teriak Teriak Dulu Di kamar Mandi Jadi Nanti Pas Nyanyi Sudah Tidak Selip Lagi Nah Kita Nyalahkan Bihak Lain Padahal Kalau Di Dama-dama Kita Seperti Itu Bukan Salahnya Siapa-siapa Salahnya Kita Sendiri Jadi Oke Kalau Memang Iramanya Atau Tadi Ada Kesalahan Teknis Di Bidang Misalnya Alat Musiknya Atau Di Bidang Penyanyi Latarnya Oke Kita Ulang Lagi Gak Bapa Mungkin Saya Yang Kurang Pengarahan Nah Jadi Kita Kembali Pada Diri Kita Mungkin Saya Yang Kurang Persiapan Ini Tadi Mungkin Saya Datang Langsung Mulai Nyerkaman Kan Tadi Misalnya Saya Mestinya Bisa Nyebak Dulu Ayo Bagaimana Kitarnya Sudah Oke Keyboardnya Sudah Bagaimana Ayo Coba Suaranya Sudah Bagus Oke Wah Ini Memang Saya Yang Salah Nggak Lapa Teman Teman Ayo Kita Ulang Lagi Nah Itu Cara Dharma Jadi Kita Tidak Menyalahkan Orang Lain Karena Kita Pemilik Buah Perilaku Kita Nah Sekarang Kok Saya Punya Teman Toksik Ya Bukan Salahnya Mereka Kita Punya Teman Toksik Itu Tapi Kita Sendiri Mungkin Punya Watak Toksik Itu Sehingga Mereka Seneng Kumpul Dengan Kita Jenis Ketemu Jenis Jadi Ketika Dikatakan Eh Kamu Tahu Nggak Si A Itu Kelakuannya Kurang Bagus Biar Kalau Di Wihara Gini Gini Kamu Kok Baru Tahu Aku Sudah Lebih Tahu Daripada Kamu Itu Sudah Lama Dia Bukan Hanya Melakukan Itu Saja Banyak Sekali Ini Saya Kasih Tahu Satu Dua Tiga Pertama Dian Kita Malah Menambah Lebih Banyak Lagi Jadi Kita Punya Model Jadi Orang Toxic Juga Makanya Didekati Sehingga Kita Tidak Bisa Menyalahkan Orang Lain Kita Yang Harus Memperbaiki Diri Kita Nah Kemudian Tadi Dikatakan Gimana Menjadi Teman Yang Baik Yang Sehat Nah Ini Di Dalam Dharma Juga Sudah Disampaikan Jadi Apa Yang Kita Bahas Sekarang Ini Tinggal Kita Mengurekan Apa Yang Sudah Disampaikan Di Dalam Dharma Beberapa Ribu Tahun Yang Lalu Bagaimana Teman Yang Baik Teman Yang Sehat Nah Itu Sebetulnya Ada Di Dalam Di Dalam Sigalu Wadha Sutta Ya Disitu Disebutkan Teman Yang Baik Itu Teman Yang Cuka Menolong Jadi Kalau Tadi Misalnya Rekaman Wah Kok Kacau Ya Tidak Bapak Tidak Bapak Ini Saya Bantu Waduh Ini Suaranya Kurang Bagus Ini Atau Elektroniknya Agak Rusak Ini Atau Micnya Kurang Bunyi Ini Kurang Kenceng Ini Misalnya Ini Saya Bantu Nah Itu Teman Yang Suka Menolong Itu Adalah Kualitas Yang Pertama Teman Baik Teman Yang Sehat Kemudian Teman Sehat Yang Lain Adalah Teman Yang Ada Teman Yang Berada Di Sekitar Kita Dikala Kita Suka Maupun Duka Karena Kalau Teman Dikala Suka Banyak Ini Aku Baru Gajian Ayo Traktir Itu Sudah Banyak Teman Yang Seperti Itu Tapi Ketika Ada Yang Mengatakan Aduh Aku Kok Duitnya Habis Ya Bagaimana Ya Ini Baru Awal Bulan Tapi Uang Aku Sudah Habis Tapi Teman Ini Kemudian Mendengar Itu Terus Ngomong Yang Lain Dia Tidak Menanggapi Dengan Misalnya Oh Habis Bisa Saya Bantu Enggak Gimana Ya Duitnya Habis Sama Aku Juga Habis Waduh Kita Kok Senasib Terus Ya Padahal Gak Seperti Itu Dia Menghindar Supaya Gak Dipinjami Duit Itu Juga Bisa Tapi Teman Yang Baik Adalah Teman Yang Suka Menolong Dia Juga Menjadi Teman Yang Dikala Senang Maupun Tidak Senang Dia Berada Di Sekitar Kita Kalau Senang Ya Ikut Mendukung Bukan Iri Ya Biasanya Kalau Ada Yang Sukses Malah Uh Guaya Sukses Soan Itu Teman Yang Iri Atau Ketika Ada Teman Yang Jatuh Rasain Lu Makanya Jangan Aneh Jadi Orang Itu Itu Adalah Teman Yang Toksik Duga Tapi Ketika Dia Mendukung Kemajuan Kita Ikut Bahagia Dengan Kemajuan Kita Ikut Simpati Dengan Penderitaan Kita Dia Adalah Teman Yang Sehat Teman Yang Baik Yang Layak Menjadi Teman Kita Untuk Jangka Panjang Kemudian Teman Yang Mau Mengenalkan Hal-hal Yang Bermanfaat Misalnya Wah Itu Tadi Ada Saudara Sidi Dan Saudari Dewi Adalah MC Yang Bagus Nah Kemudian Teman Yang Baik Adalah Bisa Memberikan Malcuan Yang Lain Misalnya Dewi Sama Sidi Coba Ikut Semacam Pelatihan Untuk Menjadi MC Misalnya Sehingga Nanti Suara Bisa Diatur Dengan Nafas Dan lain Sebagainya Sehingga Suaranya Tidak Putus Nanti Baru Mau Ngomong Suaranya Sudah Habis Misalnya Ayo Kita Latihan Nafasnya Yang Bagus Sehingga Nanti Walaupun Mengucapkan Kalimat Yang Panjang Bisa Satu Tarikan Nafas Saudara Saudara Marilah Kita Bersama Sama Mengikuti Acara Dan Lain Jadi Saudara Saudara Ini Ini adalah Teman Yang Bisa Mendukung Memberikan Nasihat Yang Positif Itu Adalah Teman Yang Baik Juga Kemudian Adalah Teman Yang Bisa Memberikan Kedamainya Untuk Kita Kalau Kita Sedang Sedih Kalau Kita Sedang Galau Kalau Kita Sedang Down Dia Itu Bisa Membangkitkan Semangat Kalau Tadi Saudara Adi Mengatakan Bagaimana Pandemi Ini Teman Ini Bisa Membangkitkan Semangat Jangan Khawatir Pandemi Seperti Ini Semua Ada Hikmah Buktinya Apa Memang Ada Orang-orang Dikala Pandemi Ini Mengalami Penurunan Secara Ekonomi Tapi Banyak Juga Yang Maju Banyak Juga Yang Sukses Ini Semua Tergantung Peluang Kita Bro Ayo Semangat Bro Ayo Kita Temenin Nah Ini Adalah Teman Yang Membangkitkan Semangat Sehingga Tidak Malah Iya Pandemi Ini Bikin Susah Ya Aduh Kalau Gimana Ya Aduh Kita Gelanggang Aja Ya Hancur Tapi Sekarang Teman Yang Memberikan Semangat Ini Ini Nanti Akhirnya Mendukung Untuk Kita Mendapatkan Teman Yang Baik Juga Jadi Kita Yang Harus Melakukan Dulu Ya Jadi Saya Sampaikan Bahwa Kalau kita Mau Mencari Teman Yang Baik Itu Seperti Tanam Padi Tumbuh Padi Mulailah Dari Diri Kita Yang Baik Dulu Kita Kitalah Yang Yang Mencari Orang Menolong Kitalah Jadi Orang Yang Menjadi Teman Dikalah Suka Maupun Dikalah Tidak Suka Kitalah Menjadi Teman Yang Suka Memberikan Nasihat Yang Baik Dan Kitalah Yang Mampu Memberikan Kedamaian Untuk Teman Teman Yang Mengalami Kesulitan Sekarang Kenapa Kita Perlu Begitu Modalnya Apa Ini Sebetulnya Modalnya Kerelaan Kita Rela Menyediakan Waktu Kita Kita Rela Menyediakan Telinga Kita Kita Rela Menyediakan Kata-kata Bermanfaat Kita Kerelaan Ini Sebetulnya Juga Sudah Dilatih Kita Dari Kecil Kalau Anda Mengikuti Puja Bakti Di Wiaran Ketika Dulu Misalnya Anda Masih Sekolah Minggu Misalnya Puja Bakti Itu Biasanya Ada Lagu Lagu Yang Menjadi Semacam Lagu Wajib Saya Nggak Tahu Nanti Kalian Projek Bisa Membuat Penggantinya Lagunya Saya Tunggu Itu Pengganti Lagunya Yaitu Lagu Dana Paramita Saudara Arti Sudah Punya Lagu Barunya Belum Untuk Mengganti Dana Paramita Supaya Orang Berdana Nanti Kita Buatkan Oh Nanti Berarti Belum Ya Jadi Itu lagu Wajib Sejak Zaman Dulu Zaman Saya Mengenal Dharma Tahun 80-an Sebelumnya Sudah Itu Sampai Hari Ini 2021 Masih Saja Kalau Orang Berdana Lagunya Dana Paramita Coba Nggak Berkembang Blas Nggak Berkembang Sama Sekali Nah Jadi Itu Kalau Sekarang Maksudnya Apa Begitu Lagu Itu Dinyanyikan Orang Orang Itu Sudah Otomatis Membuka Dompetnya Jadi Sudah Kayak Terhipnosis Begitu Lagu Intronya Jajah Mulai Langsung Dompet Sudah Dipegang Kotak Dana Mulai Lipat Langsung Nyemplungkan Nah Itu Sebetulnya Adalah Dilatih Kita Untuk Berdana Dari Kecil Berdana Materi Kemudian Nanti Ada Ini Kan Sekarang Para Bikus Sedang Berwasa Nah Kemudian Nanti Akhir Wasa Diakhiri Dengan Upacara Katina Atau Sanggadana Itu Juga Nanti Para Umat Mempersembahkan Jubah Jadi Kalau Kita Lihat Lagu Dana Paramita Orang Sudah Membuka Dompetnya Kemudian Katina Orang Mempersembahkan Jubah Kemudian Tiap Hari Banyak Umat Juga Berdana Makan Jadi Di dalam Ajaran Dharma Ini Banyak Latihan Berdana Apakah Itu Dana Materi Dana Makanan Dana Jubah Dana Apa Saja Banyak Sekali Apa Tujuannya Tujuannya Sebetulnya Bukan Materi Itu Yang Penting Tujuan Dana Ini Sebetulnya Membiasakan Melepaskan Keakuan Jadi Dana Materi Itu Paling Gampang Karena Kita Biasanya Ini Sibuk Kerja Cari Uang Apalagi Di masa Pandemi Ini Keuangan Sulit Sekali Tapi Ketika Kita Mau Berdana Berarti Kita Berdana Keakuan Kalau Anak Kecil Juga Biasanya Begitu Biasanya Saya Kalau Dapat Uang Saku Nanti Sama Ibu Saya Dikasih Begini Saya Belikan Permen Atau Belikan Coklat Sekarang Saya Danakan Itu Berarti Melepas Keakuan Kemudian Makanan Saya Juga Memberikan Makanan Saya Berdana Makan Kepada Para Bigu Sebetulnya Itu Melepas Saya Berdana Jumah Saya Melepas Nah Pelepasan Sebetulnya Bukan Hanya Materi Tetapi Sebetulnya Lebih Bersifat Mental Karena Ketika Saya Melepas Saya Itu Berpikir Apakah Orang Yang Saya Danain Ini Berbahagia Atau Tidak Jadi Saya Berpikir Kepada Pihak Lain Misalnya Bigu Saya Berdana Makanan Itu Sebetulnya Adalah Saya Memilih Makanan Yang Terbaik Menurut Saya Dan Cocok Saya Merasa Cocok Itu Untuk Bigu Tersebut Lalu Saya Persembahkan Jadi Bukan Saya Memilih Makanan Yang Menurut Saya Paling Gak Enak Ini Di rumah Ada Makanan Gak Enak Kan Para Bigu Katanya Mudah Dirawat Sudahlah Saya Kasih Makan Yang Paling Gak Enak Dia Makan Juga Kita Tidak Seperti Itu Tapi Jutuh Yang Enggak Enggak Saya Berpikir Untuk Kebahagiaannya Dia Kebahagiaan Orang Yang Menerima Nah Ini Kalau Menjadi Kebiasaan Akhirnya Di dalam Pertemanan Itu pun Seperti Itu Saya Berdana Kuping Saya Berdana Waktu Ketika Orang Itu Bercerita Tentang Dirinya Duh Saya Kesulitan Mengalami Pandemi Seperti Ini Ekonomi Saya Ancur Keluarga Saya Banyak Yang Sakit Kemudian Ada Yang Meninggal Dan Sebagainya Kita Ini Menumbuhkan Rasa Simpati Dengan Modal Kuping Kita Berdana Kuping Berdana Waktu Dan Memberikan Nasihat Sehingga Akhirnya Selesai Diberikan Nasihat Demi Kebahagiaannya Dia Bangkit Semangatnya Bahwa Walaupun Pandemi Ekonomi Saya Menurun Walaupun Keluarga Banyak Yang Sakit Bahkan Ada Yang Meninggal Saya Yang Masih Sehat Saya Harus Berjuang Terus Supaya Ketika Saya Yang Sehat Ini Bisa Memperoleh Materi Yang Cukup Saya Bisa Mengubati Yang Sakit Dan Saya Bisa Melanjutkan Niat Dari Yang Meninggal Untuk Untuk Memperbesar Ataupun Mematmurkan Menyejahterakan Keluarga Ini Nah Dengan Cara Berpikir Seperti Itu Akhirnya Orang Ini Bangkit Semangatnya Karena Nasihat Yang sudah Diberikan Berdasarkan Kerelaan Mendengar Kerelaan Menasehati Nah Karena Itu Kalau Kita Sekarang Memahami Bahwa Apa Sebetulnya Membangun Persahabatan Yang Sehat Sehat Itu Dimulai Dari Diri Kita Ya Karena Kita Tidak Bisa Menunggu Orang Lain Tapi Sekarang Kita Mulai Diri Kita Adalah Dengan Menjadi Orang Yang Suka Menolong Teman Kita Atau Sahabat Kita Atau Orang Tua Kita Atau Pasangan Hidup Kita Menjadi Teman Dikala Suka Dan Duka Kemudian Juga Mampu Memberikan Nasihat Yang Baik Dan Juga Bisa Membangkitkan Semangat Ketika Dia Mengalami Masa-masa Down Masa-masa Yang Kurang Bahagia Dan Ketika Kita Mampu Melakukan Itu Dengan Modal Kerelaan Rela Mendengar Rela Berbagi Waktu Rela Berbagi Perhatian Rela Berbagi Pengetahuan Maka Nanti Setelah Kita Menjadi Orang Yang Berkualitas Sebagai Teman Yang Baik Teman Yang Sehat Maka Teman Teman Yang Datang Pun Akan Menjadi Teman Yang Sehat Bahkan Teman Yang Dulunya Toksik Pun Akhirnya Setelah Kumpul Dengan Kita Juga Menjadi Sehat Karena Kita Memberikan Aura Positif Kepada Mereka Mereka